Hai semuanya balik lagi di video aku yang kedua ini nah buat di video kedua ini aku bakalan bahas atau bakalan bikin tentang battle serum niacinamide lokal khususnya yang dapat aku pakai di tahun 2020 kemarin karena kan belakangan ini niacinamide itu jadi tren banget ya di skincare skincare mau itu serum atau di toner dan lain sebagainya makanya aku pengen bikin battle juga ini tapi sebenernya bukan battle sih karena kalau betul kan ada juaranya Nah kalau itu kayak ya udah aku review aja cuma biar seru kita bilangnya betul aja ya Nah di sini aku bakalan bahas mulai dari komposisinya klaimnya dia sama reviewnya dan gimana dia di kulit aku Oh ya aku mau ingetin kalau misalkan ini ada nggak cocok di aku belum tentu nggak cocok di kalian kayak gitu ya soalnya kan kulit orang beda-beda nah untuk skin type aku sendiri aku itu kulitnya bener-bener dry kering banget tapi nggak sensitif sama sekali kayak gitu Nah untuk bahas lebih lanjut langsung aja ke videonya pertama aku bakal bahas yang pertama banget aku pakai serum niacinamide lokal pertama yang aku pakai itu dari something ini aku habis sudah lumayan banyak sekitar tiga kali repurchase untuk ini aku bahas harga dulu ya dia tuh isinya 20 milih harganya sekitar 115 ribuan ada juga sih beberapa yang lebih murah di e-commerce nah ingredientsnya dia itu mengandung aqua alantoin niacinamide sama glycerin masih ada lagi cuman aku bahas empat yang pertama aja nah dia klaimnya sendiri ya kayak niacinamide pada umumnya sih memudarkan bekas jerawat mengurangkan kemerahan habis itu meningkatkan tekstur kulit skin barrier gitu-gitu cuman di aku pas aku pakai selama aku pakai ini yang paling berasa adalah kayak ini tuh beneran bantu aku buat ngehilangin dark spots bekas-bekas jerawat bekas-bekas luka kayak gitu tapi karena kulit aku nih bener-bener aslinya tuh uneven banget ya kayak kulit aku tuh belang gitu pigmentnya dia nggak bantu sama sekali untuk ngeratain warna kulit kayak gitu tapi bekas jerawat yang hilang itu surprisingly cepat banget sekitar maksimal dua minggu sepuluh hari pakai ini beneran kayak hilang hilangnya tuh bener-bener total aja gitu hilang pudar udah menyatu sama warna-warna kulit yang lainnya jadi kayak buat temen-temen yang emang fokusnya untuk apa ngilangin bekas-bekas jerawat itu aku saranin banget pakai ini apalagi kalau mau dalam jangka waktu yang cepat gitu ya nah since kulit aku tuh kering banget padahal dia ada kandungan alantoinnya dan di kulit aku tuh kalau dulu pas aku awal pakai ini itu tuh masih ada kayak bekas-bekas bukan beruntusan sih apa ya namanya kayak tekstur lah ya ibaratnya tekstur tapi dia tuh nggak bantu buat ngeredamin tekstur sama sekali sayangnya emang sih pas dipakai tuh feelsnya lembab tapi bukan lembab yang sampai besok pagi tuh akan glowing kayak gitu jadi menurut aku ini beneran cuman bagus untuk ngehilangkan ngehilangin bekas-bekas jerawat kayak gitu kalau untuk ngeratain warna kulit sama bikin glowing atau tekstur itu kurang kayak gitu ya untuk dia kalau dari packaging sendiri mungkin aku nggak banyak omong ya nih kayak ya udah biasa aja sih maksudnya nggak yang ini tapi gemes sih dia paling bedalah diantara serum-serum yang lainnya kayak gitu dia ada juga yang size gedenya cuman aku beli yang kecil recommended iya kemudian untuk serum kedua niacinamide yang pernah aku pakai dari produk lokal itu ada dari Hana Sui bright up serum kayak gini nah semoga kelihatan ya ini tuh sebenarnya pas dateng serum dia di box gitu gede boxnya bagus menurut aku ini yang paling niat dari antara tiga semuanya dia adalah serum dengan packagingnya menurut aku bagus cuman agak sayang sih kayak sebenarnya ngapain gitu apalagi di dalam boxnya ada plastik lagi jadi kayak sayang-sayang nggak akan kepake malah nyampah dia untuk isi 25 mili itu harganya murah banget aku beli sekitar Rp55.000 atau Rp50.000an pasti di Shopee atau potok pet lebih murah lagi ini komposisinya itu ada aqua betaine glycerine sama niacinamide niacinamide ada di urutan keempat ya jadi emang pas aku pakai kalau tunggu klaimnya dulu klaimnya itu dia bilang active brightening reduce dark spots appearance sama light lightening even buat apa bikin kulit lebih rata gitu even skin tone nah ini untuk tekstur dia paling encer paling bening diantara tiga-tiganya kalau si something tadi itu bener-bener kental banget kayak sih di ordinary tapi ini beda jauh ini bener-bener runny engcer bening nggak ada maksudnya ada sih wanginya tapi kayak tipis banget samar banget gitu kalau something tadi wanginya agak strong nih samar banget tapi pas aku pakai eh dia itu bener-bener nggak bikin kulit cerah sama ngilangin buka cerah sama sekali sih surprisingly padahal klaimnya itu adalah untuk bright up serum kan jadi aku tuh kayak ha gitu kalau aku udah kayak expect nya lumayan lumayan lah karena dari namanya itu udah menjual banget tapi ternyata pas aku baca komposisinya ketika tahun niacinamide di urutan keempat ya wajar sih dia nggak apa nggak bikin hilang bukas-bukas jerawat kayak gitu atau scars ya tapi dia ini sumpah paling bikin glowing aku pakai ini setiap malam buat mau tidur maksudnya aku pakai pagi malam skincare pagi skincare malam tapi pas malam aku pakai mau tidur bangun tidur tuh kulit aku bener-bener masih glowing padahal tidur kan pasti gerasak gerusuk ya kena bantal kena ini kena itu tapi pas bangun beneran dia masih glowing banget kulit aku lembab banget karena kayaknya sih kandungan beta ini tuh tadi sih beta ini kan kedua ya jadi kan itu hydrating banget gitu jadi untuk temen-temen yang kulitnya agak oily mungkin aku nggak begitu menyarankan kalian pakai si hanasu ini sayang banget aku nggak bisa kasih lihat teksturnya ya pada udah abis soalnya dan kayak ini baru lumayan menangnya itu selain glowing pas pagi dia beneran bikin aku tuh nggak ada tekstur yang kayak apa sih clock force gitu ya bukan beruntusan ya beda ya nanti mungkin aku taruh gambarnya kayak kulit ayam gitu deh bentukannya dan dia itu bikin aku jerawatan sih pas aku mau dapet tapi ini aku nggak tahu please take note pas aku pakai ini entah kenapa pas aku mau halangan jadi aku pakai sebulan total ya abisnya sebulanan eh nggak deh sebulan setengah lah nah pas banget aku tuh pas mau dapet lagi craving banget coklat nah mungkin itu juga sih ngaruh tapi aku tuh jarang banget aku tuh jarang banget mau dapet terus PMS pencerawatannya itu tuh jarang banget nah begitu pakai ini tapi mungkin coklatnya itu ngaruh juga ya bener-bener jerawat penuh banget kayak di dagu tuh banyak banget nggak penuh sih banyak tapi jadi kayak apakah ini pengaruhnya atau rasa coklat itu mungkin maybe jadi kayak nggak ngerti ya itu sih jadi ini menangnya poin plusnya adalah untuk glowing sama ngelembapin dan bener-bener bikin kulit kamu tuh mulus nggak ada tekstur samsek serius untuk temen-temen yang nggak concern di bekas jerawat tapi kulitnya kering pengen glowing cobain nggak bohong ini udah murah meriah muntah glowing nah lanjut ke yang ketiga ini ada dari white lab namanya white lab nice in my 10% plus collagen brightening face serum aduh panjangnya iya nah pokoknya dia kayak gini bentukannya mirip ya sama The Ordinary tapi menurut aku ini di antara semuanya yang paling mirip dia pakai box juga masih ada soalnya ini aku baru satu kali eh satu kali satu bulan pakai si white lab ini untuk harganya dia 70 ribuan bisa lebih murah kalau dicari di dicari di e-commerce isinya 20 mili sama kayak ini sama kayak something dia ini komposisinya aqua niacinamide propylene glycol sama glycerin niacinamide nya ada di nomor dua ada nomor dua paling maju diantara yang dua tadi ini paling depan gitu ya dan ada apa ya konsentrasinya gitu 10% dibandingkan yang lain kan nggak ada tuh teksturnya bening encer tapi nggak seencer si di hana soy wanginya ada enak banget tapi pas dipakai nggak nggak kecium gitu wanginya itu waktu pas kita buka tetes waduh kayak iwangi gitu cuma pasti muka udah nggak ada nah di aku sendiri Oh sorry claimnya itu dia skin brightener dark spot solution sama dull skin treatment ya biasa kan kalau niacinamide pasti selalu kayak gitu yang bikin aku pengen beli si white lab ini adalah karena dia mengkombokan niacinamide jerawat sama kolagen karena aku tuh lagi agak-agak free kolagen dan kandungan-kandungan anti-aging lainnya gitu ya Nah di aku dia itu oke banget ngilangin bekas jerawat iya banget ngecerahin muka hampir keseluruhan mungkin iya ya maksudnya kayak beberapa orang di sekitar aku ada yang notice gitu semenjak aku pakai ini kayak bilang iku mukanya cerahan kayak gitu tuh ada dan apa ya enggak ini sih maksudnya kayak enggak ada keluhan sih kalau aku pakai ini sejauh sejauh ini tapi karena kulit aku tuh kering banget highlight ya kering banget pakai ini tuh harus agak banyak gitu karena dia tuh dipakainya tuh misalkan dianjurannya tiga dua sampai empat tetes gitu dipakai nih empat tetes kayak belum kena semua muka tuh kayak udah nyerep jadi kayak oh mungkin ditambah lagi makanya makanya kenapa ini tuh menurut aku aku makanya juga kayak sebulan pas 30 hari cepet abis tapi sisa lainnya nggak ada yang bisa aku komplain dari produk ini nanti aku tunjukin kali foto before afternya aku pakai ini kayak gimana karena yang di di Desember itu bekas jerawat aku di dagu tuh parah banget kayak beneran banyak banget tapi pakai ini ternyata teratasi dengan baik gila tepuk tangan deh buat white lab gila keren banget aku suka banget pakai ini aku juga pakai tonernya sih jadi mungkin kombonya bagus sebenarnya aku pengen repurchase tapi aku lagi cobain serum-serum niacinamide lokal lainnya biar bisa bikin di series kedepannya jadi menurut aku untuk temen-temen apalagi yang kalau kulitnya normal tuh oily oily pakai ini untuk milangin bekas jerawat untuk cerahin kulit silahkan ini bagus banget bagus banget tapi untuk temen-temen yang kulitnya kering mungkin bisa ditambahin hydrating essence atau hydrating toner sebelumnya atau mungkin moisturizernya agak tik karena ini kalau bangun tidur pun kita pakai nggak glowing gitu biasa aja cuman ilang bekas jerawat tuh kayak banyak dan aku tuh ada bekas luka waktu itu disini aku sempet waktu itu ke Bandung terus muka aku tuh luka bener-bener luka disini terus dia tuh ilang pakai ini sedangkan udah sebulan pakai sebulan lebih pakai Hanaswi itu nggak ilang tapi pakai ini tuh nggak ilang total sih tapi itu samar banget dan lumayan jadi menurut aku white lab gila keren banget sih sujud sembah salim kalau kata suai salim mau salim sama yang bikin nah ini nah udah sih jadi dari tiga-tiganya serum yang menurut aku bakal kayak aku repurchase lagi kedepannya kalau aku lagi butuh banget niacinamide itu white lab sih tapi kalau kayak pengen cepet yang hasilnya cepat ya something ini aku ngomongin lokal ya aku nggak compare sama di ordinary karena itu bener-bener udah another level deh menurut aku itu udah paling top sampai sekarang aku belum nemuin serum niacinamide yang sebagus itu gitu kayak jadi benchmark aku tuh kayak mau cari niacinamide bagus ya udah di ordinary cuman karena ini kita bahasnya lokal jadi kalau untuk ngilangin bekas jerawat saran aku cobain ini dua ini tergantung kalian ya apa ya gimana ngomongnya ya misalkan kalau mau lebih cepet sih kayaknya ini deh karena ini pun aku tuh karena tiap hari dilihatin kali ya rasanya kok nggak ilang-ilang ini bekas jerawat pakai si white lab ini cuman ini kayak 10 harian udah ilang kelihatan tapi kalau ini butuh kayak bener-bener sebulan tak bersih gitu nggak bersih sih masih ada tapi itu pun udah lumayan banget mendingan banget tapi kalau untuk temen-temen yang kamu pengen bangun tidur glowing terus mukanya kan yang nah si hana sui inilah meskipun claimnya adalah bright up serum tapi ternyata dia lebih cocok dan lebih enak dipakai buat bikin kulit kamu glowing I think the combo of white lab and hana sui on my skin would be very great tapi I aku belum coba jadi I say much about it gitu aja semoga video ini bermanfaat dan mudah dimengerti oleh temen-temen semuanya thank you yang udah nonton sampai sejauh ini sampai akhir videonya komentar di bawah kira-kira serum naizenemite lokal mana lagi yang I should try and review gitu aja boleh di subscribe boleh di like videonya dan kasih kritik sama saran juga nggak apa-apa banget segitu aja video hari ini thank you so much and I'll see you later bye bye